Nurullah, 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 Habifullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah S.A.W. Wa'ala'alihi wa'sudihi ajma'in amma ba'duh. Semoga semua yang hadir disayang Allah. Dinaungi Allah, setiap detik kita ditolong Allah. Sampai akhir hayat kita ditolong Allah melabatkan kalimat ta'fir, La'ilah, Habifullah. Orang yang dalam khusnul khatibah, dalam Allah sayang kepada kita. Orang yang paling jelaka itu orang yang durhata kepada Allah dan Rasul, Rasulullah. Musibah paling besar, yaitu musibah minjawalil, kehilangan, tadi ditampilkan oleh guru-guru ya. Kehilangan, iman. Alhamdulillah semoga jangan sampai. Pada waktu perang badan, kalau tidak salah ya. Itu Rasulullah S.A.W. yang suci kekasih Allah, yang paling mulia di suci Allah, Rasulullah S.A.W. Berkata, bila nanti berjumpa dengan Sayyidina Abbas, biar pamanku jangan kalian membunuhnya atau membanginya. Karena Sayyidina Abbas itu ikut dalam perang tersebut karena terpaksa, terpaksa, terpaksa terkondisi, sangat terkondisi. Jadi tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk, saya seorang sahabat Rasulullah, tiba-tiba itu. Saya kalau berjumpa dengan dia, saya akan membunuhnya. Nah, saya merinding, itu sahabat yang berkata demikian, setelah menyadari, dia berkata seperti itu, berhak kepada Rasulullah, dia menyesalnya luar biasa. Kenapa itu kalimat terucap begitu saja? Dia tanpa dia menyadarinya dan dia sangat menyesal, sangat menyesal, sangat menyesal. Sehingga dia selalu memohon kepada Allah untuk diampuni dan menyesal dengan ucapannya itu, sehingga mohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam Sayyid. Dan Allah mengampuninya, beliau wafat dalam Sayyid. Siapakah nama sahabat itu? Ini hadiahnya. Ayo, apa yang boleh apa-apa. Karena kebetulan saya juga lupa nama sahabat itu. Ayo, yang ingat. Hah? Saat 5.20. Siapa? Saat 5.20. Oh, bukan. Wah, itu kalimat berbalik bukan sahabat bin Abi Bagus, bukan. Wah, itu kan yang melembar tuba ke Sayyid. Bukan. Ayo, siapa yang ingin nama sahabat itu yang menyesal? Kalau nggak ada yang bisa jawab, kita simpun 2 minggu depan. Sekarang pertanyaannya yang ringan aja. Saya cuma, ya nanya 2 kali atau sekali, ini ada pisang, 2 hiburan ini. Selamat nanti kita nggak hiburan, ya. Nanti hiburan yang bisa jawab, biar buru-buru. Ini dari kebun sendiri. Kalau beli kan nggak seru buat. Buat ini, buat, ya, buat hiburan. Karena dari kebun sendiri, ya, Abi. Ini kalau saya salah, ya tolong diinggungkan juga. Ini ada seorang pemuda Bani Israel. Ini kisah udah diulang-ulang. Saya kira jamaah banyak yang tahu. Dia marah akan menebang seekor koron. Eh, seekor koron. Pohon tuh nggak punya ekor. Satu pohon. Satu pohon. Karena pohon itu dijadikan tempat sesajen, kemusrikan. Kira-kira begitu. Lalu, iblis lahna dia mau tercampur. Itu dia marah karena takuannya dia kepada Allah. Dia marah. Ketika dia menuju ke pohon, itu dihadang oleh iblis lahna Tullah. Iblis lahna Tullah dengan mudah dikalahkan oleh pemuda tersebut. Lalu, iblis lahna Tullah itu mengubah strateginya di kemudian hari. Dia menawarkan, memberikan setiap hari dua dinar. Ya, dua dinar supaya dia tidak menebang pohon tersebut. Si pemuda itu terpujuk. Ya, dia mau menerima setiap hari dikirim dua dinar. Duitnya tambah hari tambah banyak. Setelah duitnya demikian banyak, itu si iblis itu yang menjelma seperti manusia biasa tadi, itu pemuda nggak tahu. Itu nggak kirim duit lagi. Si pemuda itu marah. Dia marah, dia pergi mau menebang pohon itu lagi. Lalu dihadang oleh iblis. Dan saat itu si iblis menjadi sangat kuat. Ya, si pemuda itu menjadi lemah. Dia nggak berputik. Kalah dengan si iblis itu. Nah, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya pisang. Kenapa? Si pemuda itu jadi kalah. Kena ikhlas. Kena ikhlas kena Allah. Ya. Jadi, pertanyaannya, kenapa si pemuda itu kalah? Kerannya kirim kekena ruang. Kerannya waktu kejamanan itu kena ikhlas. Kena ikhlas kena ikhlas. Uhuruh jadi jauh. Ini ngapain nacu-nacu. Ini kemari. Kemari, kemari, kemari. Kemari, kemari. Kemari, kemari. Kemari. Belah sini, belah sini. Belah sini, belah sini. Jadi, jawaban Bapak ini benar. Yang pertama, dia marah mau menembang pohon itu karena Allah. Lalu, yang kedua, dia marah mau menembang pohon itu karena nggak dapat duit. Kira-kira begitu jauh tanggaan. Ya, hadiahnya silakan. Alhamdulillah. Sekarang, ini, giliran ini, guru kita, Abuya Demiati, sama Kerajaan Nur, sama Abuya Suntra. Ini masih empat. Satu, dua, tiga, empat. Kerajaan Nur, Abuya. Dini, hati, Abuya Suntra, sama Abuya Ginda. Dia siap-siap bertanya. Ada pertanyaan, ada seubat juga. Sudah siap bertanyaan, belum beriak.